selamat datang di channel youtube milik saya dan pada video kali ini kita akan membahas 5 makanan penyebab asam lambung namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru kali ini menemukan channel saya atau mampir ke channel saya ini mohon di subscribe, like, komen, dan share ke media sosial milik teman-teman teman-teman seperti kalian ketahui bahwa penyebab asam lambung itu adalah stres dan juga makanan dan pada video kali ini kita akan membahas 5 makanan yang dapat menyebabkan asam lambung kita sering mengkonsumsi makanan yang bisa menaikkan produksi asam lambung maka dari itu teman-teman perlu mengetahui makanan apa saja yang dapat menyebabkan asam lambung oke yang pertama adalah sering makan buah-buah yang rasanya asam teman-teman ketahui bahwa buah-buah yang rasanya asam mengandung asam sitrat asam sitrat yang tinggi asam sitrat ini bila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih setiap harinya akan menaikkan produksi asam lambung yang kemudian akan mengiritasi lapisan lambung iritasi lapisan lambung ini akan menyebabkan munculnya gejala seperti mual muntah dan rasa terbakar di perut bagian atas atau dada dan rasa nyeri juga di bagian dada contoh dari buah-buah yang mengandung asam sitrat tinggi adalah yang pertama adalah jeruk juga lemon nenas tomat dan durian nah teman-teman durian ini selain mengandung asam sutrat yang tinggi dia juga mengandung gas teman-teman dan gas itu sangat tidak baik buat lambung yang kedua adalah kita terlalu sering minum kopi kandungan asam klorogenat dan kafein dalam kopi dapat juga merangsang produksi asam lambung berlebih dan juga dapat mengiritasi lapisan atau dinding lambung bila kondisi ini dibiarkan katu pada lambung akan rusak dan mengakibatkan tidak bisa tertutup rapat inilah yang akhirnya bisa membuat asam lambung naik ke kerongkongan dan memunculkan keluhan rasa terbakar di bagian dada rasa pahit di mulut rasa mual dan pengen muntah jadi pengen muntah kadang muntah kadang enggak gitu teman-teman yang ketiga sering mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas teman-teman perlu ketahui bahwa rasa pedas pada makanan berasal dari sat yang namanya capsaicin umumnya sat ini didapat dalam cabai atau rica yang kita kenal dan paprika mengkonsumsi sat capsaicin yang berlebih setiap hari dapat memicu iritasi lambung sehingga akan memunculkan geluhan ger yang keempat adalah sering mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan teman-teman makanan yang berlemak tinggi bila teman-teman tidak ingin terkena atau tidak ingin penyakit giatnya kambuh ini makanan harus dihindari teman-teman makanan yang berlemak tinggi terutama itu terdapat dalam contohnya ya dalam jeruan dan dalam gorengan konsumsi makanan yang berlemak tinggi dapat menyebabkan pelemahan tekanan otot sphincter atau otot katup kerongkongan dan itu akan membuat asam lambung dapat naik ke kerongkongan sehingga terjadi ger dan disertai dengan gejala-gejala yang seperti di atas sekarang yang kelima yang kelima adalah terlalu banyak mengkonsumsi coklat dan bagi teman-teman penghormat coklat mulai dari sekarang jangan terlalu sering makan coklat apalagi ketika ger kalian kambuh coklat itu dapat memperlambat kecepatan pengosongan isi lambung dan itu menyebabkan otot katup sphincter tadi melemah ini dikarenakan adanya kandungan metal setin namanya kandungan metal setin pada coklat yang dapat merangsang jantung dan melemahkan semua otot polos pada tubuh teman-teman dan salah satunya adalah otot sphincter tadi atau katup tadi dan itu dapat menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan sehingga akan muncul gejala yang saya sebut di atas seperti gejala rasa terbakar di dada mual dan rasa muntah mual itu sudah rasa muntah ya tapi kadang mual saja dan kadang sampai muntah itulah teman-teman makanan yang dapat menyebabkan kalian terkena penyakit asam lambung atau ger dan juga menyebabkan asam lambung atau ger kalian itu kambuh karena itu sangat penting menjaga organ lambung kalian agar tetap berfungsi secara normal dan maksimal oke teman-teman demikian video kita kali ini dan kita akan berjumpa pada video-video berikutnya dan sampai jumpa selamat menikmati